Intro Dato Sri Tahir, petinggi PT Bank Maya Padat TBK, diduga menerima uang dari debitur. Kasus tersebut mencuat bermula dari fasilitas modal kerja untuk pengusaha pendiri grup Siong, Ted Siong senilai 1,3 triliun rupiah dari 2004 sampai dengan 2021. Berawal dari Ted Siong alias Siong Delong dan empat perusahaannya menerima kredit dari PT Bank Maya Padai Internasional TBK, hingga 1,3 triliun rupiah pada periode tahun 2004 sampai dengan 2021. Dalam perjalanannya, rupanya Ted dan Komisaris Utama Bank Maya Padat Dato Sri Tahir membuat perjanjian. Pada beberapa kali pinjaman dikucurkan, Ted mengklaim Tahir meminjam sejumlah uang. Total kredit yang diterima Ted dan perusahaannya sepanjang periode 2014 sampai dengan 2021 sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara uang yang dipinjam Tahir lewat orang kepercayaannya mencapai 525 miliar rupiah. Ted mengklaim awalnya perjanjian pinjam meminjam ini atas dasar hubungan saling menguntungkan. Namun Ted mengklaim Tahir belum membayar uang pinjaman tersebut. Akhirnya mereka pecah kongsi. Bank Maya Padat melaporkan Ted dan putrinya Jessica Gatot Alnitiarta ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari 2023. Keduanya dituduh menipu menggelapkan uang hingga melakukan pencucian uang. Saat ini kasusnya masih bergulir. Tahir dan Bank Maya Padat lantos menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Yusril dalam jawaban tertulis menjelaskan bahwa Tahir selaku komisaris utama Bank Maya Padat tidak menjalankan fungsi operasional perusahaan. Selain itu, dugaan tindak pidana oleh Ted dan Jessica ini masih dalam proses menyidikan di Polda Metro Jaya. Lantas, bagaimana profil dan rekam jejak Dato Sri Tahir sebenarnya? Dilansir dari publikasi tahirfoundation.org.id Dato Sri Tahir merupakan pendiri Maya Padat Group. Ia memegang tuguh pepatah kuno. Setiap krisis memberikan peluang tersendiri. Berkat ungkapan tersebut, kini ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia versi Forbes dan membangun kerajaan bisnisnya sejak 1980-an. Pada awalnya, ia menjalankan usaha di bidang perbankan, tekstil, dan industri otomotif. Kemudian, bisnis Tahir merambah ke berbagai sektor, meliputi perbankan, kesehatan, retail, osuransi, real estate, dan media. Sebagai pengantik Kristiani, ia percaya bahwa bisnis harus mempunyai kepemimpinan yang kuat, arah tujuan jelas, dan visi jangka panjang. Kria yang dilahirkan pada 26 Maret 1952 itu adalah anak dari pasangan Bon Ying dan Li Chen Lin, yang berprofesi sebagai pengrajin beca. Dato Sri Tahir menambahkan pendidikan di SMA Kristen Petra Kalianyar, Surabaya. Tak berhenti sampai di situ, dia melanjutkan sekolah ke Nanyang Technological University dan meraih gelar sarjana manajemen pada 1976. Pada 1987, Tahir kembali berkuliah di tingkat pasukan sarjana dan menyabat gelar Master of Business Administration dari Golden Gate University. Selain itu, ia turut diganjar gelar kehormatan sebagai Dr. Honoris Causa dari Universitas 17 Agustus, Surabaya pada 2008. Tahir mulai merintis bisnisnya sendiri ketika belajar di Nanyang Technological University. Saat itu, suami Rosy Riyadi tersebut membeli pakaian wanita dan sepeda di salah satu pusat perbelanjaan di Singapura lalu menjualnya kembali di tanah air. Karena dianggap sukses di sektor garment, ia mulai memberanikan diri untuk mencoba peruntungan di bidang perbankan, kesehatan, dan otomotif. Berdasarkan Arsip Republik Rakyat Tiongkok, Tato Sri Tahir menjadi salah satu dari 50 pengusaha Tionghoa paling berhasil di luar negeri. Ia dianggahi penghargaan Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award pada 2019. Ia juga pernah menduduki posisi strategis sebagai senior advisor di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, KADIN Indonesia, Komit Tiongkok atau KIKT, Ketua Umum Ketum Perkumpulan Masyarakat dan Pengusaha Tionghoa atau PERMIT, Ketua Dewan Eksekutif Asosiasi Tenis Meja Indonesia atau PBPT MSI, serta Asosiasi Tenis Meja Asia Tenggara. Mengutip UNHCR.org, lahir dinobatkan sebagai Eminent Advocate for UNHCR oleh Komisaris Tinggi. Selanjutnya, dianugrahi sebagai Champion of the Global Solter Coalition di Abu Dhabi. Berkat kontribusinya, ia mendapatkan gelar kenegaraan tertinggi, Dato Sri Berasal dari Pemberian Sultan Pahang, Malaysia. Sebagai mana data Forbes, Dato Sri Tahir dan Keluarga memiliki kekayaan bersih mencapai 4,4 miliar USD atau setara 66,15 triliun rupiah, dengan kurs 15.037 rupiah. Harta kekayaannya berasal dari saham Bank Mayapada, maha properti Indonesia dan berbagai properti yang tersebar di Singapura. Angka tersebut terus meningkat lantaran istrinya, merupakan Putri Taipan Muhtar Yadi. Dato Sri Tahir menempati peringkat ke-9 orang terkaya di Indonesia pada 2022. Sedangkan di tingkat global, ia berada di posisi ke-645 per 20 Juni 2023. Ranking tersebut bisa bergeser sesuai dengan perkembangan jumlah kekayaan para miliarder dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!